Hai Hei Halo semuanya Selamat datang di channel ini dan ya kembali lagi dengan game Genshin Impact lagi Oke jadi sekarang udah tanggal 3 Agustus ya etik aku tuh 1 September salah sorry Oke sekarang udah tanggal 1 September ya dan dengan itu secara resmi update 2.1 sudah rilis di Genshin Impact hanya seperti yang udah kita tahu ya bahwa Sang Raiden Shogun kita sudah rilis di Genshin Impact Oke jadi memang gua udah berencana untuk konten kali ini gua akan gaca habis-habisan untuk bakal ini ya walaupun sebenarnya gua yakin dapet sih karena posi gua sekarang ini red up ya udah nabung sekitar berapa ya kalau nggak salah 50 payah ya bentar ketang dulu ini 1234 5678 ke delapan 8x648 ditambah 2k 50 ya nih buktinya gua red off nih ketan gue dan nabung 50 piti jadi di sini gua akan gacai-gacai gacai-gacai-gacai lagi gua akan gaca Baal dan persiapan gua udah lebih dari siap banget nih karena gua udah nabung dari tiga bander sejak zaman game bandernya kazuha jadi ya wajar itu layar dapet segini eh karena gua punya tabungan segini kemungkinan akan gaca weaponnya juga dan dari bener ini juga gua pengen sinamin sianling juga sih yang siapapun yang dapat di sini enggak 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 mungkin enggak kepakai sih di gua ujusara juga eh sebagai teks buffer juga terus sianling ini juga ke sabdi PS yang bagus sukrusnya juga versi bintang empatnya kazuha punya karakter karakternya worth it lah untuk digaca gitu kan Oke jadi sekarang kita tanpa banyak pacot langsung aja kita menuju ke gacanya Oke gue akan 10 kali dulu semoga langsung dapet Oke masih belum dapat saudara-saudara siapa-siapa nih tapi kalau disuruh milih gue mau antara pujusara atau sianling dulu sih ujusara dulu deh Oh suprosnya dulu Oke supros C4 Oh dapet ujusara nya sekalian dong thank you mihoyo mihoyo Oke ujusara sudah ditangan Oke sekarang gue pengen dapet sianling c6 sih semoga sianling c6 ini jangan sampai 80 atau 90 dong please mihoyo sudah 60 nih oke sekarang kita langsung gas lagi ini tambah lima lagi oke 10 lagi dapet kah oh 70 oke kalau bisa dapet sianling sih sianlingnya double gitu ha Oke kita capai apa nih ujusara lagi kah Oh sakrifisial Oke sakrifisial tersebut atau kalau nggak gue simpan dulu sini kemungkinan eh lumayan 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 oh cuma dapat sakrifisial Oke ini udah 70 kita gaskan lagi yang ke 30 ini berarti ya ih ih serius ini 80 loh wah full pt wanjir wanjir asli full pt nih ah nice chanting c4 nah lumayan lah udah dapet c4 lah katalah gak sampai c6 c4 oke lah tapi ini 80 loh wah gila sih full pt asli ini pertama kalinya nih dalam sejarah pergajaan gua gua sampe full pt 90 nih asli dah wah gila satu-satu dah satu-satu oke ini dah full pt ini dapati dapet nih diantara 1-10 nya nih wah langsung dapet langsung dapet waduh langsung dapet sang raiden shoga oke habis kita 31 pt tuh wah gila full pt cok cok oke karena tabungan bi masih banyak jadi sekarang kita pindah kesini oke yang jelas gua pengen dapet spear nya ya full arm nya kalau untuk unforge nya gua gak tau sih ini bagus atau gak sih oke base nya attack percent meningkatkan kekuatan precise sebesar 20% serangan mengenai musuh meningkatkan attack sebesar 4% selama 8 detik maksimal 5 lapis base berarti ini bisa sampai 20% dapat terbicu setiap knock mode 3 detik saat ditinggalkan base efek attack ini meningkat 900% wuh sebenarnya boleh-boleh sini cuma syaratnya harus wajib bawa prise shield ya yang bisa support shield jongli atau piona bidu jingian kayak gitu sih oke gua gak tau nih disini gua berapa pt ya udah lama banget gak gajah weapon gua asli nah terakhir di WGS ini buat info aja ya ini sebenarnya gua bingung gua gak tau nih gua pt nya red up atau red off karena posisinya ini wolf gripstone ini emang kalau dihitung itu kan ada di banner red off ya cuma waktu itu gua gajah ini waktu di bannernya eh apa ya waktu itu amosbow ya amosbow sama ini WGS kan waktu itu banner ganyu gua ingat banget terakhir ini waktu di banner eh kok di amos di amosbow sih di ano sorry di rumah di rumah stafo rumah stafo rumah tapi waktu itu gua pertamakannya dapet rumah nah habis itu gua gajah lagi dapetnya WGS nah gua gak tau nih kan WGS masuk ke banner red off ya apakah ini terhitung banner apakah ini terhitung red up atau red off habis ini gua gak tau cuma di ini gua akan coba untuk gajah weaponnya gak tau dapet berapa kali dan ini gak tau pt nya kita anggap aja pt 0 cuma gak tau red off atau red up ya oke kita langsung aja ya gajah 10-10 let's go eh tapi tadi weaponnya yang bintang 4 apa aja ya gak liat gua ih gua dapet sayu cuman sumpah pas malahnya tidak menyesal gua kemarin gak gas di banner Uimiya ya karena emang sebenernya waktu itu pengen sayu itu cuma karena di bener Uimi karena gak begitu pengen Uimiya jadinya gua skip aja gitu lah gua mikirnya juga pas yang masuk banner banner anokan banner standard lah atau dimana nanti bisa dapet eh dapet juga sekarang hehehe hoki hoki oke tapi kita lanjut dulu oke cuma dapet sayu ya lumayan lah belum punya soalnya oke kita lanjut lagi juga sih juga sih gak pengennya gak aneh off ya pengennya rate up gitu oh lenseror lenseror buat bisa R3 co oke cuma lenseror doang sih oke sebentar epitomize 4 oh benar-benarnya dipilih dulu sih ini dipilih dulu sih nah oke semoga gak perlu sampai ini ya ini cuma waller-waller yang bisa pakai fitur ini sebenarnya tipis ah masih umum wah rosaria dong sariah c5 ini oke lanjut lagi wah jangan sampai habis dong gila juga nih sampai habis ya wah masih umum kita lewatin lagi bruh imeh sukrus woi ini ini banner weapon bukan banner astaga walaupun masih c5 masih masih oke sih cuma ada punya karakter mulu perasaan lho ya ada weaponnya sih cuma weaponnya gak punya semua gitu oke lanjut please pastat masyum lions roar lagi tapi dapet sacrificial bow sih dan ini bener banget tempatan sih oh bintang 4 nya oke sebenarnya udah punya semua sih tapi oke lah gak apa oke demi demi spearnya let's go masih wapiti nih waduh congyun aku lupa ngitung pt nya tapi ini kayaknya udah 50 lebih deh ini udah 50 lebih nih kayaknya asli wah gila abis cok please 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 sacrificial eh sacrificial aduh apa namanya ah itulah spearnya please spearnya please yes yes akhirnya gak perlu gak perlu pakai fitur apalah itu yang harus gajah sampai tiga kali itu yes tapi disini red off sih oke buat kalian yang tau ini kepake di jawa tolong kasih tau gue ini gue bisa sampai R4 nih sekarang kalau gak salah nih the bell the bell yes akhirnya baal gue termanjakan cuy siap masih 6.000 lagi lumayan lah buat tabungan selanjutnya oke sekarang kita cek dulu untuk baalnya oke ini benar gue naikin dulu dah bisa C5 kalau gak salah ya C5 oke shunlingnya gue pengen sampai C6 sih kalau bisa tapi sebenarnya C4 ini sih yang bagus kalau bisa C6 jelas jelas tambah sakit sih sebenarnya kok bisa C6 C6 sih cuma laut yaudahlah ya ntar kok gajah lagi kalau gue niat ya kalau gue niat gajah oh ya kalau malah keluar gue gue mau ngecek baal baju mana baal ntar deh gue narkasin dulu sampai C5 loh banyak dapat karakter gue nih C2 mana kanjeng ratu aing kanjeng ratu bedah iiii kanjeng ratu coming home baby iwi weaponnya jelek kali nih gue kasih nih bedah wah full full set full set mantap kali coy oke ini cara juga ya asik dapat sekalian buat supportnya oke untuk video baal nya nanti ya gak akan gue bikin terpisah karena gue mau build dulu sama masih harus farming dulu dan juga buat 7 sarah nya sekalian karena gue pengen nyobain gitu 7 sarah buat baal apakah bagus atau enggak oke jadi ditunggu aja videonya untuk sekarang videonya sampai sini dulu terima kasih buat kalian yang udah mau nonton tinggalin like komen dan subscribe kalian komen apapun bebas my top kritik saran apapun itu pasti gue terima oke see you on the next video adios